Oke kembali lagi di Cikrot Show bersama ini Hotman Paris dan Pirates tentunya. Saya sih low bling-blingnya. Dari tadi itu yang menarik perhatian saya, ini bling-blingnya udah kayak rapper ya. Iya dong, luar biasa. Sebab ini kan viral shower ini cepat sekali dalam satu hari saya lihat hampir media online itu muat. Terus sosmed-sosmed yang namanya lambe 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 lambe. Habis dimakan. Masuk cumi-cumi. Cumi-cumi udah pas paling duluan Bang. Itu. Mungkin sebelum Abang klarifikasi, kita refresh dulu ya. Boleh. Tempat juga bisa lihat apa sih sebenernya yang jadi berita viral soal shower-sour itu. Oke? Siap. Kita cek-ceki. Yuk kita cek-ceki. Video shower yang diberitakan seolah-olah saya mensower wanita di bagian CCTV adalah berita hoaks bohong total Video bahwa saya mensower wanita benar itu di festa ulang tahun ibu kita ini yang adalah tetangga saya di Kelapa Gading Pedagang ayam goreng dan tidak benar ada satu pun wanita yang seolah-olah saya sentuh bagian sensitifnya untuk memasukkan uang itu bohong total Wanita yang saya shower dan nanti kau tanya ke dia uang itu sesudah dilucu-lucuan ya saya masukkan ke saya silipkan di leher baju dia Anda bisa lihat videonya setiap saya pura-pura dekatin ke tubuh wanita yang pura-pura gini ya uangnya selalu silip ke silip terus Uangnya tidak pernah lepas dari jari saya baru terakhir saya silipkan begitu dan saya kira itu masih sangat normal Dengan acara dua jam satu siang di komplek perumahan sehingga bohong yang menyatakan seolah-olah itu di klub khusus klub liar Jadi itu adalah murni acara syukuran dari seorang tetangga yang sudah berhari-hari mengimpikan agar saya bisa datang Bagaimana itu kan penjelasan Bang jadi sebenarnya oke ini abang itu kan waktunya sedikit Abang punya dua belas jam disini Busa lama banget Sibuk punya teman-teman paris Itu acara party apa gimana dan yang datang itu wanita wanita seksi atau segala usia ada disitu Jadi gini ada saya tinggal di Kelapa Gading Permai itu Kelapa Gading Permai orang tahunya itu kota Cina orang-orang Cina tapi sebenarnya itu lebih tepat kampung-kampung Batak gitu loh Karena dari ujung ke ujung lokoknya itu sudah sepertiga punya saya Yes Banyak banget saya tahu lagi Benar 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 Lalu dari ujung ke ujung ratus sejumlahnya Dan pedagang di sana semua saya kenal ya Karena saya kan tidak baru semua saya sewakan Jadi sudah dua minggu ibu Joyce yang tadi ada disitu bujuk-bujuk saya saya mau ulang tahun sekaligus mempromosikan menu ayam goreng baru Oh di restoran dia Di restoran dia Jadi sebenarnya saya tidak mau gitu loh Karena saya sibuk kan Saya bahkan terakhir harusnya pestanya Ultahnya itu hari Kamis minggu lalu Tapi saya masih di Bali Sampai dia robah undangannya semua Dia robah jadi hari Jumat agar saya bisa datang Menyesuaikan Menyesuaikan Oke Dan jujur aja Kalau dari si Saya kan memang dengan tulus datang Yang datang itu adalah Ya menengah ke bawah lah Ada pedagang Aki Pedagang apa gitu Orang-orang tua gitu Kerabat-kerabatnya Kerabat-kerabat tetanggalah Ya Akhirnya saya datang hari Jumat Itu sampai saya Buru-buru rapat sama bos perusahaan besar dari Malaysia Saya ke kelapa gading Nyampil aja jam 1 Ya Itu Jadi hoak pertama adalah Bohong pertama adalah seolah-olah itu di kelap liar Nah Itu cuma 200 meter dari rumah saya Itu di restoran yang terbuka dan inilah dia nih Ya Inilah restorannya Anda bisa lihat ini nasi tumpeng Ya ini Ini ada dia nih Yang ubanan semua nenek-nenek Kakek-kakek opa-opa ada Ya Jadi Jadi ini ya Ya Lagi acara 2 Ini Hotman Parsi lagi 2 nih Ini dia Lagi acara 2 Acara 2 Dan lagu-lagu rohani Oh ini yang muda-muda disini nih Mejanya ya Agak mendekat ke saya memang yang muda-muda Memang aurangis warni Ya 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 biasa dong Coba kalau ada model cantik disini Pasti kau menjauh dari dia Ya kan Pasti Ini model cantik nih Saya juga pengennya menjauh dari sini sih sebenernya Tapi ya Jadi lihat nih Ini nasi tumpengnya nih Ini ya Lihat di kakek-kakek nenek-nenek semua Jadi Yang mengatakan itu di kelap liar itu adalah manusia dahanam Oh ya Ya Jadi yang memviralkan bahwa seolah-olah itu di kelap liar Adalah manusia dahanam Nanti akan masuk neraka dia Ya Kalau memang dia bisa buktikan itu di kelap liar Ini saya kasih semua berlian saya ini Ya Oke Ayo buktikan saya tantang Ya Oke Justru kerendahan hati saya Oke ini dia Inilah dia penyanyi-penyanyi dangdutnya Ya Lagi berdoa lagi Mana pernah ada penyanyi dangdut berdoa Ini istrinya mantan penyanyi anda sudah tahu lah Saya nggak usah bilang nama Ini ibunya yang ulang tahun lagi berdoa Oke Ya Habis itu Jadi sebenarnya ada ritual doa Itu acara tertib sebenarnya ya Sangat tertib Malah Malah sangat Sangat tertib acara doa Sampai saya bosan dengar Apa Terlalu banyak nyanyi Peduanya pun kepenjangan Oh Ya kan Akhirnya Sesudah itu acara makan Jadi Barulah sekitar jam 3 Di mana-mana kan ada acara hiburan Hmm So Selama 2 jam itu Saya nggak pernah bisa duduk Ya Seluruh peserta Bawa anaknya lah minta foto Bawa neneknya minta foto Segala macam Oke saya lihat ini Jadi Kepolosan saya itu Berakibat begini Dan saya nggak menyesal Biarkan aja orang Cina semua Akhirnya Sampailah acara Tiburan Tiburan Dan semua teriak hotman 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 Dan saya kan manusia yang memang sangat kreatif Ya Memang saya tahu Ya Kalau acara itu seperti Breaking the ice Benar Membuat cair Membuat cair You